Guys, saya sekarang setelah dari ujung sana tadi bertemu dengan Pak Kadis PU Provinsi ya Saya sekarang ada di Desa Banjarsari dan ini sepi banget Ini juga rurung Tuhan dan inilah kondisinya ya guys Dia sepi tuh ya Dan ini kalau teman-teman pernah mendengar Kampung Cigobang dan beberapa yang satu RT yang ambrol Dan beberapa warganya juga yang ngungsi ke atas gunung Cibandung, Cigobang Dan inilah akses jalannya ke dalam Dan saya belum bisa berangkat ke sini karena ini juga udah sore banget Saya harus balik ke Posko Tapi ini kondisinya Ini selamat datang di Kampung, Keluarga Besar Cigobang, Desa Banjarsari, Kecamatan Lebak-Kedon, Kabupaten Lebak Dan Cigobang ini kalau nggak salah perbatasan dengan Kabupaten Bogor ya Kalau nggak salah ya tapinya ya Nanti kita akan lihat dari peta Dan saya akan lihat kondisi di dalamnya ya Bukan di dalam lah, kalau di dalam nanti takut fitnah lagi Saya juga ada orang berdua Dengan pegawai PU ya Iya, dari PU Dari PU Ini Ini kayaknya mushol atau kamar mandi Dan ini adalah desanya Inilah Cigobang, Cigobang Dari Lebak-Gedong, Kecamatannya, Desa Banjarsari Dan di atas adalah bukit gunung Oke Kita akan Apa saja nanti saya upload Perihal banjir bandang yang melanda Kabupaten Lebak Mang Oke Oke Arikat Cigobangnya jalan anda terputus dalam ke kampung Terutur itu barusan naik orang ke Kabupaten Oh sama putus Dari kampung ke kampung putus semua Wilayah sini semua Udah maksud dari Cigobang aja Cikobang berarti kampungnya susah Justru putus Sama kayak yang kesini Makanya jalannya atas gunung Jadi makanya juga sepi Kelihat jalan mati ya Karena posisinya aksesnya mati Dan baru tadi ya Teman-teman pegawai dari PU Lebak Dari PU Lebak karena ini jalan kabupaten Baru bergerak Untuk menyambungkan yang terputus Nun Mang Semangat Mang Sampai ketemu Mang ya Siap Sampai jumpa